What's up basketball fans, welcome back to Time Out Diffta Pratama dari Garuda, Bandung juga adalah seorang free agent nantinya Tapi gue gak mau ngomongin tentang 2 nama besar itu Gue mau ngomongin nama-nama lainnya yang juga menjadi free agent Mungkin 5 nama yang lumayan menarik untuk ditunggu Apakah mereka akan stay di tim lama mereka Atau akan pindah ke tim yang baru Nama pertama ada nama Mas Andre Ekayana atau ini bisa dipanggil Yayan Nah ini menarik banget nih, gue gak tau apakah Mas Yayan akan retire Atau akan tetap bermain di IBM musim depan, belum ada kabarnya Tapi Mas Yayan jelas parannya sangat penting banget Bila dia akan bermain lagi di IBM Gue sih mengharapkan dia mau pindah ke Hang Tuah lagi Tapi gue gak tau apakah bisa terjadi atau enggak Karena menurut gue dia bisa membantu banyak pemain muda sebagai mentor Dan gila kalau backcourtnya Mas Yayan dengan Kelly itu seperti dulu lagi Kayaknya keren banget menurut gue Dan ada Abraham Wainas lagi sekarang Jadi akan jadi eksplosif banget Dan Mas Yayan masih bisa bermain bagus banget Gue bilang main menitnya lumayan banyak di IBM Finals Dan lumayan solid juga menitnya yang dia kasih untuk Coach Victor Roring So ini adalah salah satu free agent yang juga menarik Untuk dipantau nanti akan pindah kemana Atau akan stay di Pelita Jaya Next ada nama Amin Prihantono Tim Rekan setimnya Mas Yayan Mas Amin juga sekarang umurnya udah gak muda lagi Oh Allah 36 ya sekarang Kalau gue gak salah Tapi masih solid banget menurut gue di IBM Finals kemarin ini 27 menit per game Kalau Allah kemarin gue baca average-nya And untuk tahun depan pun menurut gue Kalau udah balik lagi ke IBM Gue juga kayaknya gak tau nih Mas Amin akan balik lagi atau akan retired Tapi belum ada berita retired ya sih Jadi hopefully he will be back next season Untuk musim depan gue bilang Mas Amin masih deadly shooter Masih bisa bermain defense dengan bagus juga Dan bisa memberikan sebuah tim solid menit Untuk 20-25 menit Kalau gue sih harapannya Mungkin Mas Amin akan balik ke Satria Muda Menyesuaikan karirnya disitu Karena kita tau kan Mas Amin itu Mulainya dari Satria Muda dulu besarnya Tapi apapun yang Mas Amin pilih Gue harapkan tetep bisa bermain di IBL Karena itu adalah salah satu shooter terbaik di Indonesia Next ada nama Andre Adriano Nah Andre Adriano ini dari Satria Wacara salah tiga Menurut gue adalah salah satu scorer yang sangat eksplosif Di antara pemain lokal Average-nya 9,33 point per game Walaupun memang sedikit undersize Untuk posisinya yaitu shooting guard Atau juga bisa main point guard sedikit Tapi menurut gue Adriano ini mungkin adalah salah satu rising star juga di IBL Dia masih muda umurnya dan gue suka banget cara dia bermain Dia itu sangat percaya diri Confident levelnya tinggi banget Dan bisa apa ya Komplimen Pemain Madri's Gips Jadi bisa komplimen pemain import satu lagi Jadi Andre Adriano ini juga akan sangat menarik banget ditunggu Karena Apa ya Skillsnya dia bagus banget Jadi gue penasaran apakah dia akan steady Satria Wacara Atau akan pindah ke tim lain Next Yang menarik ada nama Christian Lim Nah Christian Lim ini Memang menitnya sangat sedikit banget Di setapak Jakarta kemarin ini Karena ada Vincent Kosasi dan juga ada Corey White kemarin Tapi Gue yakin kalau Christian Lim ini Dengan tingginya 2 meter lebih Masih muda juga Sangat eksplosif juga Gue sih Berharap pengen lihat potensinya dia ya Karena dari dulu dari UPH gue ngikutin karirnya dia Sampai sekarang di setapak Gue belum lihat dia sampai di full potensialnya dia Tapi gue ingin lihat Apakah kalau dia diberi menit lebih lama Misalkan 20-25 menit Apakah dia bisa produksi Numbers yang lumayan bagus Mungkin 10 rebound per game Atau juga 3 block per game Karena Christian Lim ini gue yakin Kekuatannya adalah di defense Jadi Untuk sebuah tim yang bisa mengambil Christian Lim Gue bilang sangat penguntungan banget Dengan size-nya dia Karena sekarang jarang banget Big man yang bagus ya di Indonesia Maksudnya Big man yang solid gitu Yang bener-bener pure center Itu jarang banget sekarang Jadi Sebuah tim akan sangat untung banget Kalau bisa mengambil seorang Christian Lim Gue bilang apalagi bisa dipoles lagi skillsnya Dan juga mental bertandingnya Gue yakin Christian Lim bisa berkembang banget Jadi Tapi kalau gue lihat sih Kayaknya dia akan stay di setapak Jakarta Karena kayaknya Manager Gagan sudah mulai bernegosiasi dengan Christian Lim juga So we will see Apalagi kalau bisa diduatin sama saudaranya juga Vincent Kosasi Next Mungkin bisa lebih banyak pengen bernegot bersama Itu akan seru banget juga And Last one Last name yang gue mau ngomongin Adalah Nuka Saputra Dari Pacific Sesa Surabaya Ini gue baru denger gosipnya aja nih Gue gak tau seberapa bener Tapi gue denger-denger Nuka juga kontraknya Akan habis sebentar lagi Dan ini mungkin jadi Hot commodity juga nih Bakal banyak tim banget yang deketin Nuka Karena dia juga seorang rising star Most improved player musim lalu di IBL Dengan solid performance banget 12,5 point per game Paling tinggi diantara pemain lokal Efisiensinya juga paling tinggi diantara pemain lokal Jadi Ini bakal dilirik banyak tim banget Apalagi tim besar Gue rasa akan juga Mencolong untuk Mengambil Nuka Untuk menambah Kekuatan mereka Tapi Kita lihat aja nanti bagaimana Bener atau tidak Itu gosipnya Kalo Nuka itu adalah seorang free agent Kita tunggu aja Dan semoga juga bisa stay sih Di Pacific Karena gue suka banget Nuka bermain di Pacific Menurut gue Dia udah cocok banget Dengan sistemnya Pacific Apalagi bermain dengan David Segers Udah saling mengerti Sehingga Gue bilang Itu kenapa Nuka Bisa memperlihatkan Full potentialnya Dan Gue yakin juga Nuka Masih bisa berkembang lagi Sebagai pemain Apalagi sekarang Dia juga sedang Seleksi bersama Timnas 3x3 Untuk menambah pengalaman Jadi gue bilang Nuka ini akan tetap menjadi Salah satu pemain lokal terbaik Musim depan di IBL Dan Ada beberapa nama lainnya Yang sebenernya bisa diomongin juga Masih ada nama Daniel Wenas Dari Pelita Jaya Ada nama juga Rioni Rahang Metan Dari Satya Wacangan Salah 3 Dan yang terakhir Ada nama Kasotia Manuputi Atau dipeser panggil Cio Cio ini juga memainkan Peran besar banget Sebagai point guard Di Satya Wacangan Salah 3 Ini gue juga penasaran Apakah dia akan stay Atau akan pindah Dari timnya Dan kita tunggu aja Kelanjutannya Dari cerita-cerita Free Agent ini Karena nanti Gue akan selalu update Di channel gue Kalau memang ada pemain Yang sudah pindah tim Atau juga ada Tekan kontrak baru Dengan tim lamanya Akan tetap gue coba update Untuk kalian Kalau begitu guys Itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Apapun yang kalian mau Di bawah Dan yang pasti Jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Sedikit lagi Mau 15 ribu Tolong dibantuin And thank you guys for watching I'll see you guys next video